Setelah sebelumnya, Maret 2018 lalu, aktris cantik Tia Aries Tia menjalani program IVF atau bayi tabung. Dan hasilnya ternyata gagal lantaran kondisi embryo yang kurang baik. Tia kini kembali semangat dalam menjalani program bayi tabung di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta. Demi mendapatkan anak keduanya. Jadi insya Allah, rencananya besok kita mau melakukan sesuatu yang besar lagi. Kita mau program bayi tabung lagi, kalau misalnya kemarin yang terakhir itu kan adalah freezing yang kanaka. Masukin kembarannya kanaka ya dok ya. Nah kalau ini kita mulai dari awal lagi, jadi persis banget kayak dulu pertama kali aku program bayi tabung. Aku dan suami gak mau menunda-nunda waktu lah ibaratnya gitu. Dan karena memang kemarin itu kita freezing itu ya nothing tulus aja. Karena kan aku dapet embryonya 4, 2 udah dimasukin jadi kanaka. Dua lagi tuh gak akan dibuang gitu, mau gak mau harus aku masukin. Nah ini karena kemarin masih belum, yang kali ini mudah-mudahan recikinya. Melihat Tia yang akan kembali menjalani program bayi tabung yang dijalani melalui proses awal, seperti mendapatkan anak pertamanya, lalu seberapa besar prosentase keberhasilannya itu sendiri. Sebenarnya baik di dalam negeri, di luar negeri, di kota Jakarta maupun di tempat lain, memang keberhasilan bayi tabung itu hampir semua sama. Jadi memang satu faktor yang menentukan keberhasilan satu usia. Jadi sangat penting banget buat yang masih usianya muda untuk menyerahkan bayi tabung kalau udah menikah lebih dari mungkin 1-2 tahun minimal udah coba mengarah ke sana. Kemudian selain faktor usia, faktor kesehatan persiapan. Jadi memang persiapan juga penting ya Tia ya. Jadi untuk yang kedua ini juga kemarin sempat persiapannya lumayan, lumayan, agak maju mundur. Jadi mungkin itu yang penting dibahas untuk tentang keberhasilan.